Iri terhadap Steffi Agnesia, mungkin itulah alasan Ica Anissa Tega melakukan santet kepada kenalannya itu hingga meninggal dunia. Baik menggunakan dukun atau dilakukan sendiri, Ica dianggap sebagai dalang dalam kematian Steffi Agnesia. Ica Anissa Faradila dan Steffi Agnesia sempat berselisih sejak 2020 silam, perihal bisnis yang sama dan Steffi lebih unggul membuat Ica Anissa mungkin iri terhadapnya. Karir Steffi Agnesia sangat cemerlang, apalagi sejak dirinya menjadi muhalaf. Banyak sekali bisnis Steffi berkembang pesat sejak itu. Ica dan Steffi sama-sama memiliki bisnis pelangsing dan bisnis fashion juga skincare. Akan tetapi, bisnis Ica redup sejak Steffi ikut menjadi saingannya itu. Netizen menduga, sejak perselisihan antara Ica dan Steffi itu, Ica merasa harus menyingkirkan saingannya itu. Karena 2020 silam, Steffi Agnesia sempat mengatakan kalau tubuhnya itu sedang disantet orang. Akan tetapi, dirinya enggak bisa mengatakan namanya, karena sihir tidak bisa dibuktikan, takutnya akan dilaporkan Ica Anissa. Namun demikian, Steffi meyakini bahwa Ica adalah penyebab dirinya tiba-tiba sakit. Padahal tidak ada namanya penyakit berbahaya karena Steffi selalu melakukan pengecekan rutin kepada dokter. Bahkan dokter mengatakan, ada benda aneh yang menancap di dekat tulang belakang Steffi Agnesia. Buntut itulah, warganet sangat geram dengan tindakan Ica hingga tega melakukan hal yang di luar batas itu. Kini Steffi Agnesia meninggal dunia dan meninggalkan dua putra yang masih sangat kecil sekali. Akan tetapi, sampai sekarang Ica membantah semua itu, bahkan dirinya sudah melakukan klarifikasi kepada media dan menyatakan dia enggak pernah melakukan itu kepada Steffi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!